Kita beralih ke informasi dari dunia pendidikan. Yayasan Sosial Cakra Cemerlang Internasional dan SMK Penerbangan Cakra Nusantara melaksanakan kegiatan peduli sosial di Panti Asuhan Tatuam Asi. Kegiatan juga diisi dengan kegiatan berbagi perlengkapan alat tulis bersama anak yatim piatu. Yayasan Sosial Cakra Cemerlang Internasional dan SMK Penerbangan Cakra Nusantara melaksanakan kegiatan peduli sosial di Panti Asuhan Tatuam Asi. Manajer Operasional Yayasan Sosial CCI Idayu Mas Dwi Jayanti menyatakan Yayasan CCI merupakan lembaga yang berusaha mengajak masyarakat untuk saling berbagi dan lebih peduli pendidikan sosial. Kegiatan ini juga sebagai bentuk untuk memperingati hari pendidikan yang jatuh pada tanggal 2 Mei. Panti Asuhan Tatuam Asi dipilih sebagai tempat pelaksanaan acara karena anak-anak di Panti Asuhan Tatuam Asi memiliki semangat belajar yang tinggi. Kegiatan juga diisi dengan pemberian alat-alat tulis kepada 43 anak-anak Panti Asuhan. Pihaknya berharap anak-anak nyatim ini bisa terus bersekolah, lebih bersemangat dalam belajar. Kegiatan ini kami memberikan sebuah perlengkapan alat tulis, bingkisah perlengkapan alat tulis, beberapa perlengkapan alat tulis dan nanti ada mungkin kita mengisi dengan hiburan mendengar kisah-kisah anak di Panti Asuhan bagaimana. Agar lebih baik lagi anak-anak yang di sini tidak putus sekolah, lebih semangat lagi dan kami berharap apa yang kami berikan itu bermanfaat untuk mereka semua. Wakil Ketua Yayasan Tatuam Asi, Madi Rai Tantri mengatakan, kegiatan ini bisa menambah wawasan untuk anak-anak Panti Asuhan, sehingga bisa mengetahui bahwa saat ini sudah ada sekolah penerbangan Cakra Nusantara, serta terjalin kerjasama antara pihak Yayasan Isimka Penerbangan dengan Yayasan Tatuam Asi. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Anagung Ayudya Kurniawati menyatakan, pihaknya sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan ini. Instasi yang terkait diharapkan bisa melakukan kegiatan yang sama, sehingga permasalahan sosial dapat diatasi bersama-sama. Saya, kalau kegiatan kebanggaan-banggaan sosial seperti ini, kami dari dinas sosial sangat mendukung sekali dan ingin ada kepedulian lagi dari stakeholder yang lain untuk ikut serta peduli dalam membantu panti-panti ataupun disabilitas yang lain, sehingga kegiatan sosial, permasalahan sosial dapat kita lakoni bersama-sama, sehingga kegiatan sosial dapat kita kurangi dan juga dapat membantu anak-anak untuk dapat menikmati kehidupannya dan perkembangannya ke depannya. Nah, itu sehingga dengan keinginan mereka agak dapat ikutlah dalam pembangunan nantinya, sehingga mereka dapat memiliki ruang untuk ikut serta dalam membangun, dalam pendidikan, dan lain-lain.